Arya kangkit karena Bima ini melotok dengan lidah yang ngejunur keluar dan paling parahnya Bima ini bisa ngobong tapi dengan suara yang berbeda anak ini sudah jadi milik saya dia akan menjadi pasangan saya di gunung ini jangan ikut campur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Samsung Mr. Horror dong enger gue kali ini gue bakal lanjutin cerita gue yang kemarin nih dan sekarang itu kita mulai memasuki ke part 2 nya dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share video gue ke banyak orang dan buat kalian yang mau ikutan open trip kalian bisa kunjungi instagram gue di bawah sini dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga kalian bisa lihat di bawah sini dan gak usah banyak bahasa basi lagi kita mulai ke segmen donor dong engeror dimulai sub indo by broth3rmax oke cuy sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa kita sebat dulu jangan lupa ngopi biar gak panik nih cuy dan kita akan lanjutin jadi kemarin itu udah sampai dimana area itu kedatangan sosok kuntil biang yang dimana masuk ke tenda terus keluar lagi dan si kuntil biang ini itu duduk di perutnya si bima kan dan setelah sosok itu pergi area ini udah punya pikiran yang dimana wah gak bener nih udah gak beres nih pokoknya besok kita harus turun dan gue pengen cepat-cepat pulang ke rumah bener-bener area ini udah dihantui dengan ketakutannya sendiri ya bukan ketakutannya sendiri sih memang pada saat itu pun yang lebih dominan atau ngeliat penampakan itu ya si area ini sedangkan yang lain mungkin bima ngeliat tapi dengan perwujudan kalau bima kan ngeliat cewek cantik gitu walaupun yang lain gak liat gitu kan dan di tim yang lain kayak donna ahmad rudy terus rindu gitu kan mereka gak ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh seperti itu gitu hanya cuman feeling ada tergambalan dan sebagainya ya biasa-biasa aja kan dan area tuh pokoknya besok tuh pengen buru-buru turun dia tuh coba menjemin mata setelah dari kejadian itu tapi susah banget untuk menjemin matanya lagi-lagi karena pas di lembahan ini dia kan sebelumnya itu sebelum samit itu kan dia ketemu dengan pendaki yang diingatan dia adalah pendaki itu adalah pendaki yang gosong itu cuy nah lagi mau coba tidur dia ngedengar suara lonceng yang sama seperti malam sebelumnya keleneng 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 gitu kan lagi-lagi area ini panik setengah mampus tapi suara lonceng itu tuh tiba-tiba kayak diem di sebelah tendanya dan bilang kamu hati-hati cuman sebatas ngasih tau itu doang cuy dan kayak kamu hati-hati dan disitu pun kayak hati-hati dengan apa hati-hati dengan sosok yang barusan atau apa itu tuh menurut area peringatan yang dimana kedepannya dia akan mengalami sesuatu hal yang jauh lebih daripada ini disitu bener-bener jadi beban pikiran bagi si area ini karena dia terus mikir-terus mikir sampai akhirnya dia tidur nih cuy dia singkatnya tuh tidur dan betul aja ketika dia bangun yang lain itu udah lagi masak-masak lagi ngobrol lagi bercanda-bercanda kondisi yang masih di dalam tenda itu area dan bima area kan bangun nih bangun tidur wah ada si bima gitu kan dia duduk dia ngesik-ngesik mata bim bangun baru tapi dalam kondisi ketika bim bangun dia tuh matanya belum ngeliat ke si bima ini dan pas ditengok area kaget karena bima ini melotot dengan lidah yang ngejulur keluar dan paling parahnya bima ini bisa ngomong tapi dengan suara yang berbeda anak ini sudah jadi milik saya dia akan menjadi pasangan saya di bulu ini jangan ikut campur area yang tahu bahwa sosok tersebut itu bukan bima yang ngomong kayak ngomong kan gak bisa temen gue harus naik bareng turun bareng gak ada yang akan stay atau diem disini apalagi jadi milik siapapun makhluk yang ada di dalam badannya bima tolong keluar cepat keluar bima ini justru malah ketawa cekikik dengan suara yang memang itu bukan suara bima area mulai panik dia gak buka tenda dan teriak-teriak ke temennya woy 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 tolong ini tolong ini apa sih masih pagi berisika aja gitu kan mereka lagi happy-happy jadi temen-temennya ini kayak menimpali kayak ah cuman bercanda paling gimi gitu kan iseng dan sebagainya gitu tapi area ini bilang bima ini lagi kesurupan bima ini lagi kesurupan gitu kan mereka tuh mulai agak sedikit panik sebetulnya tapi tiba-tiba bima ini keluar dengan menggisok matanya akan sih berisik banget orang lagi tidur dan seketika temen-temennya yang lain tuh langsung ketawa lagi gara-gara wah ngesel ini orang bisa-bisanya ngejahilin bikin kita panik ya bahkan disitu pun area kayak nih bima ini lu kan bima tuh kayak ngomong ya ini wala emang siapa lagi sih kenapa sih lu aneh dan ketika lagi bilang kenapa sih lu aneh bima ini langsung terfokus sama satu orang perempuan yang memang ada sedikit jauh dari lokasi tenda mereka itu kelihatan banget dan senyum bima ini langsung bilang dan nyeletup tuh kan itu cewek kok senyum lu ya kayaknya suka deh wah ini bener-bener gue harus dapetin nih cewek gitu area ini langsung nyadarin woy bin lu tau kan di gunung ini gak ada yang naik selain kita dan cewek mana yang tiba-tiba datang dari hutan dari semak dan itu senyum ke lu dan yang bisa lihat itu cewek pun cuman lu doang gue dan yang lainnya itu gak bisa lihat itu bukan cewek beneran itu setan itu demit tapi bima gak penduli atau bisa dibilang enggak yang hal itu lu ini tuh beneran cewek kok nanti deh gue tunjukin aslinya dia bilang gitu kan disitu pun Arya udah bingung kan sampai akhirnya Arya pun langsung nyamperin temen-temennya dan bilang ke yang lain gue gak mau tau kita hari ini gue minta tur karena gue udah gak betah buat di gunung ini tapi temen-temennya yang lain justru kayak masang muka mimik wajah yang tidak mengenakan dimana ya elah maksudnya gitu doang sih ya kan kita udah gak ketemu lama ayolah semalam lagi yuk semalam lagi semalam lagi yuk semua kecuali Arya itu setuju termasuk Ahmad juga itu setuju sedangkan Arya kan kayak bingung dong dia temen-temennya yang lain minta untuk stay sedangkan Arya ini udah gak betah dalam artinya itu dia bener-bener di teror entah itu teror beneran atau memang dia kecapean karena pendakian ini adalah pendakian perdana atau gimana dia juga tidak bisa menjelaskan karena kejadian itu hanya terjadi sama si Arya ini doang bahkan Arya ini sebenarnya udah nyeritain tentang bahwa gelagat Biba ini udah jauh di luar nurul yang bisa dikatakan dia selalu ngehalu ngeliat cewek tapi Ahmad pun mengiakan bahwa si Bima ini memang udah agak aneh sih tapi masih dalam hal batasan wajar ya gak apa-apa lah kata Ahmad kalau memang masih dalam hal yang wajar dan tidak mencelakai yaudahlah mungkin lagi ngehalu kok lu kayak gak tau aja kelakuan si Bima ini kayak gimana gitu kan jadi udahlah dibiarin aja gitu yang penting kita bisa awasin dan sebagainya gitu kan Arya ini udah bingung dan dia pun akhirnya mau gak mau setuju tuh dia tuh lanjut makan terus dia ngerokok dan nyantai-nyantai itu pada saat itu karena mereka memang menghabisi satu hari itu di lembah tersebut kan sampai akhirnya ketika mereka lagi asik santai ada sebuah kejadian bukan kejadian salah satu dari mereka kita sebut aja namanya Rindu ini mengusulkan sebuah permainan Arya sebetulnya pengen main apa sih main kartu atau apa tapi Rindu minta mainnya itu adalah main petak umpet orang gila mana coba di gunung main petak umpet kan stress ya gue tau itu lembahan adalah area yang lumayan cukup terbuka ya di sisi-sisi memang ada hutan juga tapi kan ya lu kalau selain ngumpet di hutan dimana gitu dan gak wajar juga kalau lu harus main petak umpet itu di gunung menurut gue itu hal yang paling random Arya ini nantang banget apa-apa nih gak setuju gue main petak umpet permainan bodoh macam apa gitu yang dilakuin ketika lu di gunung jangan pernah sekali-sekali bermain-main di gunung gitu mulai kita bermain kata Arya tapi yang wajar-wajar aja lah yang lain tuh kayak nimpalin ah lu cemen lu lagian juga kan kita main itu dalam kondisi masih siang masih pagi gitu kan masih ya terang-terang banget lah dan kondisi pada saat itu pun cuaca lagi cerah juga kan walaupun sebelumnya sudah disempet diguyur sama hujan jadi manfaatin ketika cuaca ini lagi bagus bahkan dona ah madri ayolah ayolah tapi Arya ini nolak untuk ikutan permainan tersebut ya singkatnya Arya mah gak ikutan main petak umpet nih tapi temen-temennya yang lain itu main petak umpet awal mula permainan petak umpet ini dimulai Arya sempet fokus ke salah satu pohon satu pohon ini besar ukurannya ya mungkin satu pelukan manusia dan disebelahnya juga ada pohon lagi jadi kayak pohonnya itu berbaris sama begini cuy walaupun kalau dilihat dari sampingan jadi gak terlalu kelihatan kayak gawang gitu kan dilihat dari balik pohon itu seperti ada sosok yang ngawasin tapi kelihatan samar jadi kayak gak terlalu kelihatan nah mudah-mudah gue gak mau terlalu fokus dengan masalah penampakan lagi gue mau diem ngopi ngerokok kalau gue ngantuk gue tidur biarin anak-anak yang lain dalam permainan itu ngeliatkan yang lain pada pergi ngumpet-ngumpet dalam hati Arya tuh bisa-bisa hanya kalian main petak umpet di gunung apa kalian gak punya rasa khawatir dan rasa ketakutan ketika bermain petak umpet apa gue yang terlalu parnuan dua kali jaga dan sebagainya itu udah kelewatin sampai akhirnya ada momen dimana penima itu lari ke daerah yang dimana pada saat awal Arya ini tau ada dua buah pohon dan disitu seolah ada yang mengawasi lari dan itu kan jarak dari Arya tenda dan mereka bermain itu lumayan cukup jauh Arya yang takut temennya kenapa-napa walaupun ini si Bima ini agak tambeng agak ngeselin ketika dia ngeliat sebuah penampakan dan sebagainya dikejar terus tuh sama si Arya karena ya ini sahabat gue temen gue terlepas dari dia punya sifat buruk atau sifat baik gitu kan dikejar ngelewatin si Arya eh si Bima ini ngelewatin si pohon yang bercabang ini gitu kan yang apa yang kayak gawang ini dilewatin Arya sebelum masuk ke bagian pohon tersebut dia tuh kayak wah ini hutang lumayan cukup rimbun lagi Arya ini sempet manggil lo ngapain sih lari-lari ini kejauhan lo ngumpetnya ini kejauhan gak bisa balik lagi balik lagi itu cuy dia tuh kayak si Bima ini kan masa bodoh sempet noles dan dikejar dan masuk ke sebuah pohon tersebut yang bagian gawang ini masuk dan dia ngumpet di bagian ya bisa dikatakan jarak beberapa meter lah dari pohon tersebut gitu kan dia ngumpet dan disitu langsung ditegur sama si Arya wih Bim ah lu apaan sih orang lagi seru lagi minta ngumpet lu ngapain gitu kan tiba-tiba nyamperin gua dan lu ngejar-ngejar gua mau ngapain gitu Arya ini ngasih tau lu ngumpetnya terlalu jauh udah yuk balik lagi balik lagi seketika Bima ini langsung pingsan dan ada sebuah omongan atau ada suara yang bilang kena kena kalian pandangan Arya yang tadinya fokus ke Bima lagi pingsan langsung nengok ke kiri dan kang kena maksudnya dan ketika nengok ke depan atau ke tempat yang dimana si Bima ini pingsan Bima itu hilang gak ada sama sekali Arya langsung panik dan merasa ketakutan dan dia pun baru sadar ketika terus masuk ke dalam hutan itu situasinya gak malem tapi karena saking rimbunnya kali ya itu tuh kayak gelap aja gitu Arya itu langsung buru-buru lari dan pengen keluar dari hutan tersebut dia lari 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 dan gak peduli lagi dengan yang namanya si Bima ini lari kan dia ketemu sama si pohon tersebut dia keluar dan dia merasa Alhamdulillah selamat untung gak disasarin belum punya pikiran hal yang aneh-aneh dia sempet lengok ke belakang dan di belakang dia ngeliat sosok kuntilanak yang sebelumnya sama kayak ketika ada sosok kuntilanak yang ngerayap dari pohon ke bawah dan duduk di perutnya si Bima ini kan sosok itu cuma nyeringai kali ini bibirnya yang awalnya sobek kecil gitu kan ini sobeknya sampai ke telinga yang dimana bikin Arya benar-benar ngebrigi dengeri kuku-kukunya yang panjang dan dari mulutnya yang keluar cairan merah darah gitu kan ngeringayanya seolah dia tuh kayak senyum puas dan kayak ada sesuatu hal yang memang sudah direncanain sama si sosok kunti ini karena memang Arya ini udah mulai ketakutan dia tuh langsung lari ke teman-temannya tapi ketika sampai di Arya tenda teman-temannya Arya ini dikagetin dengan satu kejadian yang dimana ketika sampai di tempat teman-temannya ini teman-temannya semua nangis teman-temannya semua kayak lagi nyari si Arya sama si Bima Arya kan bingung bahkan Arya ini sampai teriak woy ini gua ini gua Arya lu semua pada kenapa lu semua pada kenapa sih bahkan ketika mau nyentuh dari kedua ke beberapa temannya itu seolah kayak ada penghalang atau ada pembatas seolah gak bisa megang teman-temannya itu Arya langsung duduk langsung kayak lemes gitu kayak ini gak nyata kan dia sempet nampar pipinya plok 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 dia lagi-lagi teriak dan coba nyentuh teman-temannya dan gak habis dan ketika dia gak bisa nyentuh temannya dia ngeliat lagi satu sosok yang pertama kali dia lihat yaitu di warung yaitu sosok wanita berkebaya sosok wanita berkebaya ini Cuan bilang saya tidak ikut campur Cuan bilang kayak gitu doang dan tiba-tiba hilang Arya bener-bener dibingungin dengan omongan-omongan yang dari sebelum-sebelumnya pun apa sih apa gitu kan tapi gak bisa sama sekali gak bisa dijelasin hamalogikanya si Arya ini dan tiba-tiba sosok itu menghilang gitu aja walaupun sesekali ada lagi dia sempet nanya si Arya ini sempet apa lu gak mau bantu apa sebenarnya terjadi apa sih tapi sosok itu cuman diem dan gak ngomong sepatah kata pun dan perwujud dan dari wanita berkebaya ini gak terlalu serem sih ya normal lah normal kayak manusia pada umumnya cuman yang membedakan adalah dia berpakaiannya pakaian baju kebaya aja gitu kan dia udah bingung dan ngerasa heran sampai akhirnya datang dia tuh dengan kondisi nangis gitu kan Arya langsung nengok bim lu kenapa dan bimah pun sontak kaget karena bimah pun mengalami kejadian hal yang sama dimana temen-temennya gak bisa liat bener-bener temennya gak bisa liat dan dia pun kaget Arya lu bisa liat gua disitu pun Arya coba ngeliat situasi dan kondisi pada saat itu akhirnya Arya ini langsung to the point sebenernya lu lari ke semak gak sih tadi lu lari ke sono gak dia bilang iya lari tapi tiba-tiba ketika gua udah selesai lari gua balik lagi gua nyapa temen-temen gua karena gua ketika masuk ke dalam semak tersebut itu gua ngeliat sosok perempuan dan ketika udah ngeliat ternyata perempuan itu gak ada kan gua bingung harus nyari kemana dan sampai akhirnya gua balik lagi dan gua nyapa temen-temen gua ternyata mereka cuek dan gua liat pun lambat laun temen-temen kita itu manggil-manggil nama kita berdua dan mereka tiba-tiba nangis gua langsung lari ngejar lu yang karena di awal-awal gua liat lu ngejar gua juga kesana dan yang gua tau adalah lu bukan ngejar gua melainkan lu ngejar lu ngejar yang mirip lu disitu kenapa gua mulai balik ngejar lagi cuman ketika gua balik lagi yang kedua kalinya ngejar lu ke dalam hutan tersebut tiba-tiba lu hilang dan gua ngeliat sosok gender gua gede disitu gua lari dan gua kayak panik dan takut gua lari-lari di hutan tersebut dan gua ngerasa kalau gua udah disasarin tapi alhamdulillah gua masih bisa ketemu tapi dengan kondisi yang seperti ini dan pas gua liat lu lagi duduk dan gua nangis itu gara-gara gua kesasar ketemu gender dan temen-temen kita gak bisa melihat Arya cuman duduk termenuh dan kayak dia pun tidak bisa menyalahkan temennya tapi dalam hatinya ini gara-gara lu coba kalau gua gak ngejar lu gitu kan mungkin gua gak akan kejadian seperti ini disitu pun Bima pun cuman bisa minta maaf doang tapi yang bikin jengkel Arya adalah ketika ngedengar Bima ini curhat bahwa dia tuh ngejar seorang gadis dan Arya ini langsung ngomelin lagi lu ngapain sih percaya itu gadis kan gua bilang bahwa gadis itu tuh gak bener gadis itu bukan manusia tapi si Bima ini kekeh cuy bener-bener kekeh yang dimana ini cewek cantik ini cewek benar dan dia nyata gitu bener-bener sampai dipegang pundaknya si Bima kayak di gini-gini lu sadar bro lu sadar kita ini di gunung cewek mana yang punya para secantik itu dan tinggalnya di hutan dan gak jelas juga gua mau tanya sama lu itu cewek pake baju apa pake baju kebaya dia bilang gitu kan lu liat pendaki-pendaki jaman sekarang ada yang pake kebaya lu liat di bawah desa ada yang pake kebaya memang masih ada untuk beberapa manusia tapi udah gak umum dipake apalagi sekarang dipake sama anak gadis gitu kan lu yang sadar Bim lu yang sadar dan tetep Bima ini kekeh dengan penglihatannya walaupun si Bima ini pun udah minta maaf udah minta maaf Bima pun nanya terus ini kita sekarang gimana sekarang gini deh kita gak tau harus kayak gimana tapi kayaknya kita harus ngikutin temen-temen kita jadi kondisi si temen-temennya ini udah selesai packing dengan kondisi nangis dan manggil-manggil nama Arya dan Bima mereka tuh udah kayak mau beres-beres yang kedengeran sama Arya adalah mereka akan turun ke bawah dan akan bikin laporan bahwa kedua temennya adalah hilang gitu kan Arya sama Bima ini udah nyoba udah teriak-teriak tapi memang gak kebeneran gak kedengeran gitu sehingga cerita temen-temennya ini turun turun ke bawah dengan kondisi dia ninggalin satu tenda dan perlengkapan dari si Arya dan Bima ini memang ditaruh di situ turun mereka berempat dan akhirnya diikutin sama Arya sama Bima dan entah kenapa jalan mereka berempat itu cepat banget walaupun sempat masih kelihatan ya kayak kelihatan oh disana terus jalan-jalan-jalan mulai di pos 2 hampir mau di pos 2 atau di pos pondokan mereka itu udah lumayan cukup jauh dan seketika kabut mungkin kalau kalian pernah naik gunung dan ngeliat kabut tebal ya jarak pandang masih bisa 5 sampai 10 meter ini bener-bener kabutnya tuh putih tembok gak kelihatan pokon pun gak kelihatan sama sekali menurut pengakuan Arya dan Bima Bima ini langsung diem termasuk Arya kok kabutnya tebal ya kok beda Bima lagi-lagi nangis ini gimana Arya gimana kita bakalan bisa pulang atau enggak Arya cuman bilang diem karena kita santai dulu nanti temen-temen kita pasti bakalan bisa kekejarku mereka duduk mereka duduk dan nunggu berharap kabutnya ini cepat hilang sempat mereka duduknya itu kayak megangin kaki kan kayak begini aja kayak tidur-tidur ayam-ayaman gitu lambat laun kabut itu hilang-hilang-hilang bahkan sampai bersih dan hal yang paling mereka bikin bingung adanya kondisi ketika kabut ini bersih mereka bukan ada di jalur trek pendakian melainkan mereka ada di sebuah tengah hutan belantara yang entah pada saat itu dimana Arya langsung nengok lah kok bisa hah bim kita kayaknya gak nyasarkan tadi dan kita bener-bener ngikutin jalan setapak atau jalur pendaki kan bimah pun manggut iya kok kenapa tembak-tembak bisa pindah ya disitu bimah tuh udah mulai ketakutan dan panik lagi tapi Arya nenging tenang-tenang udah yuk tenang yuk kita jalan yuk kita cabut kita pergi dari tempat ini mereka akhirnya jalan lah disitu Arya cuman bisa nanangin walaupun kejadian ini adalah dari kelakuan atau kesalahannya si bimah ini yang selalu kekeh dengan si gadisnya mereka jalan mungkin sekitaran setengah jam entah kemana juga mereka terus jalan mereka ketemu dengan satu sosok genderwo sosok genderwo itu menatap tajam tapi gak mendeketin atau gak muncul tiba-tiba ujuk-ujuk di depan gitu kayak ngemeratin aja Arya ini kan langsung ostok virulajib ada apaan udah lu pokoknya jangan ngeliat ke atas kita terus jalan ya bimah penasaran dan ngeliat ostok virulajib itu apaan Arya itu apaan udah yuk gue bilang juga jangan diliatin jangan diliatin itu bener-bener digendeng si bimah ini walaupun kesal dengan temennya tetap gimana caranya kita harus keluar bareng-bareng karena salah satu orang atau temennya pada saat dia nyasar ini atau dengan kondisi yang membingungkan ini ya cuman ada si bimah ini kan jadi yaudah kemana-mana mereka harus bareng terus jalan dan ngelewatin sosok genderoid dan mereka terus jalan lagi ketemu suara yang bisa dikatakan familiar yaitu suara ketawa kuntilanak suara kuntilanak itu bener-bener bikin kuping mereka tuh kayak selalu terngiang-ngiang di kuping mereka tapi mereka terus jalan yang entah kemana tujuannya sampai suatu ketika ada sebuah sorot mata yang dimana mata itu merah menyala tapi perwujudan badannya itu gak tau seperti apa mata itu tuh terus nata yang awalnya Arya ini wah diperhatiin deh semoga bimah gak nengok kiri dan kanan karena memang pada saat itu bimah ini nunduk terus kan jalan-jalan tapi bimah pun mungkin kayak punya feeling atau firasat kan dia pun nengok kiri dan kanan dia dikagetin yang awalnya menurut Arya itu paling ada satu dua gitu kan gak terlalu banyak tapi setelah bimah ngeliat bimah ini panik itu apa merah-merah itu apa merah-merah gitu kan Arya langsung nengok dan dia pun kaget gara-gara kok sosok mata yang mandang mereka atau natap mereka itu jumlahnya banyak banget disitu Arya langsung narik si bimah ini lari ayo kita lari buruan lari lari itu dong mereka berdua dengan sekenceng-kencengnya dan merasa bahwa dirinya sudah aman mereka istirahat dululah sejenak mereka istirahat dan seketika tiba-tiba datang gerimis pada saat datang gerimis ini mereka nyari tempat ngenduk disitu ada sebuah pohon yang lumayan cukup besar sebelum pergi ke pohon tersebut ada satu sosok kuntilanak yang dilihat Arya itu sosok kuntilanak yang nyeremin tapi beda halnya apa yang dilihat sama bimah menurut pengakuan bimah itu adalah sosok cewek yang cantik banget bahkan bimah ini ngomong ke si Arya Arya itu cewek yang gue bilang cantik kan sedangkan Arya mastah bahkan bimah ini sempat punya pikiran yang dimana dia tuh kayak ayo kita minta tolong sama dia siapa tau dia tau cara keluar dari jalan ini tapi Arya ini gak ngegubris omongan dari bimah bahkan Arya ini sampai ngegambar atau mukul dari muka si bimah ini sadar anjir sadar ini hutan kita nyesar dan kita udah ngeliat banyak penampakan dan lu masih percaya bahwa itu sosok wanita gitu ketika mereka lagi berdebat sosok kuntilanak itu gak ada tapi suara ketawanya itu masih ada gitu kayak setelah hilang tapi suara ketawanya ada bahkan Arya ini sempat tengok kiri dan kanet tapi sosoknya itu memang udah gak ada Arya sempat mengumpat kayak tolong jangan ganggu temen gue lagi pergi lu jangan ganggu kepala dari temen gue gitu jangan ngebayang-bayangin isi dari pikiran temen gue gitu pergi-pergi sambil lari sambil naduh di sebuah pohon gitu kan mereka tuh naduh di sebuah pohon mereka gak ada jas hujan mereka gak ada tempat berteduh cuma tempat berteduhnya adalah dari pohon yang rindang gede berharap hujannya tuh gak akan deres banget disitu mereka istirahat mereka istirahat mereka gak ada makanan gak ada minuman dan itu udah bingung dan berutasi bahkan Bima ini terus-terusan ngerenget dan nangis pengen pulang pengen pulang Arya masih bisa berpikir normal dan udah Bima tenang kita kemana-mana bareng kemana-mana bareng lu gak akan pernah gue tinggalin kita naik bareng kita turun bareng walaupun dengan Bima yang agak ngeselin tapi Arya tetap setia kawan sehingga cerita hujan ini pun akhirnya randa kan dan setelah hujan randa dia tuh pergi lagi yuk jalan yuk jalan yuk jalan kemana kata Bima lu mau stay disini kita sedihnya mendingan jalan selama masih ada tenaga dan memang dari trek ini adalah sesuatu hal yang gak berbahaya mendingan kita jalan aja dan Bima pun nurut dengan kondisi Arya masih megangin si Bima ini semak belukar tetap dibuka tuh sama si Arya ini kan gak peduli lah tangan dia akan baret atau gimana dalam hatinya ya Allah gue pengen keluar dari hutan ini terus-terus sampai akhirnya ngedenger yang pertama ngedenger adalah Bima Arya ngedenger gak Arya ini sempat ngelahani jalan dan berhenti kedengeran suara langkah kaki dan langkah kaki ini itu bukan langkah kaki manusia tapi melainkan langkah kaki hewan ah iya itu suara nilman nih suara kuda gitu kan yaudah ini kita samberin wah siapa tau ini kita sampai di sebuah desa mereka itu nyari sumber suara tersebut yang dimana ketika mereka keluar dari semak belukar itu mereka nemuin sebuah jalan yang lumayan cukup besar dan disitu pun ada sebuah delman yang lagi mau melewat Arya pun udah gak bisa berpikir logika sebetulnya sedangkan Bima masih berpikiran dimana kalau dia itu ya memang udah sampai desa gitu kan bahkan Bima ini sempat Alhamdulillah udah sampai gitu kan ke desa mereka tuh bisa ketolong gitu tapi Arya masih ngekip dan gak nyeritain bahwa Arya ini udah tau bahwa apa yang dia lihat ini sebenarnya bukan dari manusia asli gitu sehingga cerita delman ini mulai mendekati dan distop lah sama si Arya ini sampai akhirnya Arya ini bilang dan kita akan lanjut lagi di part ketiganya karena cerita ini bener-bener masih panjang cuy aduh gue juga sentres di cerita ini tapi oke lah dan semoga kalian terhibur dan tunggu di part tiganya gue samsung tur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh